Rabu siang Satpul PP Kota Jambi menggerebek markas kumpul anak pang dan anak jalanan di Komplek Transito RT 9 Kelurahan Rawasari, kejombatan kota baru tepatnya di belakang kantor Basnes. Saat digerebek, sebagian anak jalanan dan anak pang ditemukan sedang menghisap lem. Ada 11 anak yang diangkut petugas, dua diantaranya perempuan. Namun dalam penggerebekan ini Satpul PP gagal menangkap anak pang yang telah lebih dulu kabur saat petugas datang. Selain mengangkut 11 anak jalanan, petugas Satpul PP juga mengamankan dua unit sepeda motor. Semua tangkapan diangkut ke kantor Satpul PP untuk pendataan. Di sini sudah lama dijadikan tempat berkumpul anak-anak pang dan anak-anak anjal yang lainnya. Setiap kali mereka menangkering di sini dan laporan masyarakat juga setelah sering kita tangkapi. Namun beberapa kali kita ke sini mereka tidak ada di tempat. Namun Alhamdulillah pada siang ini kita sudah mendapatkan pelajar yang baru bergabung dan anak-anak yang baru mangkal di sini. Tapi mereka-mereka anak pang yang sudah lama di sini nih keburu lari duang. Oke kita belum tahu krek jalanan. Muhammad Afrizal, Jambi TV Kita dapat mengejar yang ini.